PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Dengan hal yang sia-sia Sudah-sudah yang terkasih Paulus mengajarkan jemaat di Korintus Tentang bagaimana berlaku dan bersikap Selama ada di dalam dunia ini Karena semua yang dilakukan dalam hidup ini Baik atau jahat Akan dipertanggungjawabkan Dalam tahta pengadilan Kristus Kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan Kepada kita selama kita di dalam dunia ini Haruslah kita dapat mempertanggungjawabkan Semua yang kita lakukan selama di dunia ini Saudara Mari tanyakan kepada diri sendiri Waktu yang kita punyai selama hidup di dunia ini Sudahkah kita gunakan untuk apa saja? Apakah untuk hal-hal yang sia-sia Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sudah cukup banyakkah waktu kita Sediakan untuk menghadap Tuhan Dan beribadah kepadanya? Sudahkah waktu kita sediakan untuk memberi kasih kepada sesama? Atau waktu kita Hanya kita sia-siakan untuk kepentingan diri sendiri saja? Sudah yang terkasih Kita semua masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan Maka mari kita gunakan waktu hidup kita ini dengan baik dan benar Agar kelak dalam tahta pengadilan Kristus Kita dapat mempertanggungjawabkannya Tuhan Yesus Tuhan Yesus pasti akan menolong kita Baik suka maupun dalam duka sekalipun Sebab orang yang menghargai waktu Adalah tidak sia-sia Apalagi kalau orang tersebut Kita Melakukannya Di dalam Tuhan Demikianlah Renungan Ambon Pagi pada pagi hari ini Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Dan menjadi berkat dalam kehidupan kita Di sepanjang hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Ya Allah Bapak kami bertahta di dalam kerajaan surga Kami bersyukur kepadamu Atas berkat cinta kasihmu Tuhan Dan atas firmanmu Yang kau boleh berikan kepada kami di pagi hari ini Bapak Tuntun kami Agar kami boleh menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami Untuk kami pergunakan dengan hal-hal yang baik Yang positif Yang berkenan di hatimu Ampuni salah dosa kami Seperti kami juga sudah mengampuni Mengampuni kesalahan orang lain kepada kami Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Demikian Ambon Pagi Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Memberkati Pakailah waktu anugerah Tuhanmu Hidupmu singkat bagaikan kembang Mana benda yang kekal di hidupmu Hanyalah kasih tak akan lekak Tiada yang bakal di dalam dunia Segala yang indah pun akan lenyap Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh bernilai dan tinggal tetap Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton